Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania Dikutip dari Motosan, Carlo Penat menyinggung insiden Mark Marquez saat di MotoGPJR sepekan lalu Ia menyebut Marquez bukanlah robot Saya berharap Marquez finish di 10 besar Ia telah menunjukkan bahwa dia adalah manusia Dia bukan robot Ia memiliki darah dan adrenalin di pembuluh darahnya Saya pikir adrenalin berada di puncaknya di balapan terakhir Ucap Penat Dikutip dari Motosan, Peko Bagna yang menyebut Dukati adalah motor yang cepat dan sangat bagus berada di grid Bagi saya, Dukati adalah motor terbaik yang pernah ada Saya merasa baik saya mengendarainya dengan benar dan saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi di front end Semua sepeda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kami dapat mengandalkan kecepatan tertinggi, stabilitas, dan pengereman yang bagus Tetapi kami sedikit menderita dalam hal traksi Hari ini kami telah bekerja di bidang ini dan kami telah mengambil langkah maju Tetapi saya pikir masih ada ruang untuk perbaikan Ucap Pak Naya Dikutip dari Tutamotori Web, Alex Marquez menyelesaikan Grand Prix Spanyol dengan 0 poin Ia mengalami crash di tikungan ke-6 sirkuit Jerez Angel Nieto Sejauh ini ia telah mengalami 3 kecelakaan dalam 4 balapan Sangat mudah untuk salah Sejujurnya saya berpikir motor telah banyak berubah Saya tidak bisa mengikuti gaya berkendara saya Jangan sampai kita memasuki momen kritis atau membiarkan kepanikan menguasai kita Ada hal-hal yang dikerjakan dengan baik dan ada hal lain yang kita coba pahami agar kinerjanya lebih baik Ucap Alex Marquez Dikutip dari Tutamotori Web, Alex Rin dan Alex Espargaro mengalami ampam hingga menyebabkan Alex Rin tidak mengikuti tes di Jerez berapa hari lalu Ia saat ini tengah menjalani pemeriksaan di rumah sakit Texas, Barcelona Kami telah sedikit membaik Kami lebih cepat dari kemarin Saya cukup senang Sekarang saya akan ke Barcelona untuk memeriksa bahu saya karena setelah jatuh sedikit sakit Ini sama dengan tahun lalu Tetapi dengan intensitas yang lebih sedikit Semuanya baik-baik saja dan saya siap untuk lemas Ucap Alex Rin Sedangkan Alex Espargaro Ia saat ini terbang ke Barcelona untuk berkonsultasi dengan dokter Safir Mir di klinik Texas, Barcelona Dan ia didiagnosa harus menjalani operasi Tetapi dikarenakan Corona maka operasi lengannya tidak dapat dilakukan sebelum cipi Perancis Terima kasih telah menonton! 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 hal-hal baru dari Yamaha yang membantu saya. Saya senang. Mereka mendukung saya hari ini dan membawa beberapa hal. Hari itu indah, karena kondisi cuacanya sempurna untuk mengendarai motor. Hangat tapi tidak terlalu panas. Itu menyenangkan. Itu indah. Kami mengakhiri hari dengan perasaan yang baik. Kami harap bisa membawa hasil positif ini ke Lemans, ucap Rosi. Dikuti dari Motosan, Paolo Ciabati mengatakan saat ini Ducati tengah melakukan negosiasi dengan tim VR Portisik dan Gresini Racing. Kami sedang berbicara dengan Gresini dan VR Portisik. Saya pikir keputusan akan dibuat untuk Mugiluk. Gresini Racing selalu menjadi kenyataan yang telah melakukan banyak hal dengan serius. Sementara VR Portisik dimulai dengan memenangkan proyek di Moto3 dan Moto2 dan tahun ini telah menginjakan kaki di MotoGP dengan mencapai kesepakatan dengan Espen Sorama. Keduanya adalah realitas yang solid. Dan kita akan melihat bagaimana negosiasi tersebut berkembang, ucap Ciabati. Terima kasih telah menonton!